Nah oleh sebab itu Alkitab mengatakan dalam Injil Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan 27 Firman Tuhan berkata setelah berikutnya Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu Ini permintaan seorang Ibu Yaakobus kepada Yesus Ibu Yaakobus bilang begini Yesus saya punya dua orang anak Biarlah satu saat kelak anak saya ini berada di pangkuanmu Sebelah kiri dan sebelah kanan Lalu Yesus bilang kepada Ibu Yaakobus Eh Ibu Yaakobus Engkau tidak tahu apa yang kau minta Engkau tidak akan pernah meminum cawan yang daripada aku Lalu Yesus bilang begini Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi Menjadi hambamu Pak Bu Setiap benih-benih kebaikan yang saudara tanam Yang tidak dilihat oleh dunia Pasti akan bertumbuh Tapi pertanyaannya Tapi pertanyaannya mau gak saudara setia dalam perkara kecil Jangan sepilih dengan perkara-perkara kecil Pak Jangan sepilih dengan perkara-perkara kecil Pak Tapi sepilih Pak Mana janji firman Tuhan Pak Percaya Lakukan terus perkara-perkara kecil Kau akan melihat kuasa Tuhan Mujizat Tuhan Dinyatakan buat Anda dan saya Amin Jujur Pak ya Jangan saudara pikir saya hari ini jadi pendeta Saya mengalami proses hidup Saya pernah menjadi choir Saya pernah menjadi singer Saya pernah jadi penerima tamu Saya pernah jadi worship leader Saya gak langsung tiba kucuk-kucuk jadi pendeta Enggak Tapi dalam proses pelayanan saya Pasti ada tekanan-tekanan Ada pukulan-pukulan dari Ya ini bahasa kerennya saja ya Sindiran-sindiran Ada orang-orang yang tidak mendukung kita Ya Baik dari pihak keluarga Papa, mama Pihak orang yang kita dekati sekalipun Kadang-kadang gak mendukung saudara Ya mungkin saudara buka usaha Ada orang yang gak mendukung saudara Baik istri, suami Benar Anak-anak muda lagi nih Saya ingatkan buat anak-anak muda tempat ini Ya Setialah kepada pasanganmu Satu aja gak cukup Apalagi dua Makanya sebab itu anak-anak muda Kadang-kadang ya Suka sekali kita melihat apa Melihat rupa Padahal mukamu pun Ya Gak secakem Gak seganteng Yang saudara juga gitu Ya Kadang-kadang kita gak Ya mohon maaf ya Gak kaca diri dulu gitu Gak lihat dulu muka kita Wajah kita determine seperti apa Tingkah laku karakter kita Seperti apa Tuhan inginkan kita diproses Dalam hidup ini Supaya anda dan saya Bertumbuh Jadi ketika bertumbuh Maka saudara semakin hari Sinai Sampai rajin Sampai jari